Intro Kebakaran landa permukiman padat penduduk di Samarinda Polisi ungkap sindikat prostitusi anak di bawah umur Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore saudara kami hadir kembali untuk Anda Inilah dia Kalimantan Timur hari ini Edisi Kamis 11 Mei 2023 Bersama saya, Syed Hussein Dan saya Aisy Gunadi Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Intro Saudara Kebakaran terjadi di pemukiman penduduk kawasan Jalan Gelatik Kota Samarinda Berdasarkan dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik Kebakaran api menghanguskan tujuh rumah tunggal dan satu rumah bangsalan 26 pintu di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Gelatik RT 13 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Samarinda pada Kamis Siang Bangunan rumah yang terbuat dari kayu pun membuat api dengan cepat membesar Sebelumnya, sejumlah korban mengaku mendengar suara ledakan dari kilometer listrik yang disertai munculnya api saat kebakaran terjadi Warga pun panik dan tidak sempat menyelamatkan harta bendanya Tadi awalnya tadi gimana Bu? Tadi anu dari api, anu dari kabel Kabel ya? Kabel di mana? Dari rumahnya Bapak Sipa Kabel itu dari mana anunya? Dari luar, dari luar ketekannya Oh anu? Kilometer, kilometer Kilometer langsung meletak, kita langsung ke api, bilang kemana kanya bapaknya Bi, tolong bi, api, bi, api, bi Lari aku panggil bapak surar bapaknya Bapak Rauh keluar, api, bapak Rauh, api, bapak Rauh Oh langsung besar ya? Langsung balik ya, api ya Kita luruskan, kita luruskan Itu dari mana itu? Dari rumah pahang salam kok, Pak? Pasang, pasang nomor tiga ya Pasang nomor, cucian ya Ada di rumah, cucian gak kok? Cucian di sini, tidak murah, beri makan semua api Cucian gak? Barang-barang yang sempat diselamatkan? Gak ada, gak ada HP aja, Pak Enggak tahu juga om, saya kan tadi itu, kan pagi saya kan datang ke rumah kan Itu saya taruh barang-barang saya Terus saya itu makan, cari makan di luar Habis itu saya tiba-tiba tuh orang-orang tuh bilang kebakaran di tempat saya Ya, jadi saya lari ke sini Jadi orang-orang tuh ya begitu bilangnya kebakaran tuh asalnya dari tempat kamu Bilangnya gitu Tapi sedangkan saya ini juga gak tahu om, saya juga gak ada tahu apa-apa gitu loh Masak pun saya gak ada masak Gak ada ya? Kalau kayak kipas angin saya udah matikan, lampu-lampu itu udah saya matikan semua Ya, paling-palingnya cuma pokas aja sih, gitu aja Sudah besar atau gimana? Sudah besar Jadi gak ada yang bisa diselamatkan sama sekali barang-barang Sementara itu, Kadis Damkar Kota Samadinda Hendra AHA mengatakan Api baru berhasil dikuasai kurang dari 2 jam Setelah mengerahkan 5 posko dengan 8 unit firetruck Serta dibantu relawan Pada jam 10 lewat sekitar 10.30 Kami sudah berbesar Membakar 6 rumah jukal dan 2 rumah bangsalan dengan 9 pintu Di penanganan sekitar 1 jam tengah Tantara itu rumah kayu Ada kendala gak apa dalam proses? Kendala jalan Sebenarnya jalan sudah lumayan bagus Cuma karena banyak masyarakat yang ikut penonton segala macam Jadi jika terkesan sempit, agak sulit sedikit Cuma air cukup tersedia karena lagi dari sungai, lagi gak bapasan Dugaan awal, Pak? Dugaan awal ada yang bilang ada ledakan Tapi kita masih penyelidikan kemungkinan korslet listrik Api diduga berasal dari korsleting di kilometer listrik Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran Disedamkan Samarinda mengimbau kepada masyarakat Untuk menyediakan minimal satu alat pemandang api ringan di rumah Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran Diki Zuka Naim dari Samarinda melaporkan Musibah kebakaran kembali terjadi di kota Balikpapan pada dini hari tadi Sedikitnya 3 unit rumah kontrakan hangus terbakar Dan 1 rumah lainnya terdampak Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini Namun 4 kepala keluarga atau 11 jiwa harus kehilangan tempat tinggal Kebakaran yang terjadi di jalan Milono RT 44 Kelurahan Kelandasan Ulu Balikpapan Kota Kota Balikpapan pada dini hari pukul 3.45 waktu Indonesia Tengah Menghanguskan 3 rumah kontrakan dan 1 rumah terdampak Selain menghanguskan rumah Musibah kebakaran ini juga menghanguskan 10 unit sepeda motor milik warga sekitar Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kota Balikpapan Bekerja keras memadamkan api di lokasi padat penduduk ini Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian Tepatnya pada pukul 4.45 Wita Dengan mengerahkan 8 unit mobil PMK Dibantu 5 unit mobil water supply dari PDAM Tidak ada korban jiwa dari musibah kebakaran ini Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Empat kepala keluarga dengan 11 jiwa harus kehilangan tempat tinggal Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Saudara Polresta Samarinda mengamankan seorang diduga mucikari Yang kedapatan mengeksploitasi anak di bawah umur Untuk kegiatan prostitusi Tersangka kini diancam hukuman 5 tahun penjara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Samarinda Mengungkap kasus perdagangan manusia Yang melibatkan anak di bawah umur Untuk aktivitas prostitusi Dalam kasus ini polisi mengamankan seorang pria berinisial TDS Yang diketahui bertindak sebagai mucikari sindikat prostitusi anak di bawah umur Pelaku ditangkap di salah satu hotel berbintang di Samarinda Saat mengantarkan anak di bawah umur kepada seorang pria Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arifadli mengatakan Kasus ini berawal dari laporan masyarakat Terkait adanya kegiatan prostitusi anak di bawah umur Unit opsional PPA Polresta Samarinda pun melakukan penyelidikan Dan dari hasil pengembangan Polisi kemudian menangkap tersangka yang merupakan mucikari Di mana organisasi peperan dari pelaku ini adalah Memperdagangkan anak di bawah umur Untuk kegiatan prostitusi Berawal dari adanya informasi Di salah satu tempat bahwa ada yang memperdagangkan atau kegiatan prostitusi di bawah umur Kemudian ditindak lanjuti dilakukan penyelidikan Dan akhirnya berhasil kita amankan Tersangka Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Dengan ancaman 5 tahun penjara Diki Zulkarnahim dari Samarinda melaporkan Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi Terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Balikpapan Kembali menerima 2 berkas dokumen pengajuan bakal calon anggota legislatif Tahun 2024 dari Partai Nasdem dan PDIP 2 dokumen dari Partai Politik ini lengkap Dan keterwakilan perempuan 30% juga terpenuhi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada hari Kamis 11 Mei 2023 Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah Kedatangan Partai Nasdem untuk menyerahkan berkas dokumen pengajuan bakal calon anggota legislatif Tahun 2024 Selang 30 menit kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Juga mendatangi kantor KPU Kota Balikpapan Dan juga untuk menyerahkan berkas dokumen pengajuan bakal calon anggota legislatif tahun 2024 Komisioner KPU Kota Balikpapan, Mega Variani Ferry Mengatakan dari hasil verifikasi secara faktual Berkas kedua partai politik itu dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dari peraturan KPU Pada hari ini telah datang menyerahkan pengajuan bakal calon anggota DVR di Kota Balikpapan Yang adalah Partai Nasdem dan Partai PDIP Perjuangan Sedara dua dan hasil daripada saat ini seperti yang kita ketahui bahwa pengajuan yang mereka bawa dokumennya Sama seperti yang diharapkan dalam PKPU 10 tahun 2023 Terkait form B pengajuan parkol Kemudian B daftar bakal calon Dan diikuti dengan dokumen persetujuan dari DVR-nya Kemudian selanjutnya kami periksa Hasil pemeriksaan terkait dengan pengajuan dokumen itu Yang diserahkan oleh Nasdem dan PDIP pada hari ini Kedua-duanya ternyata dinyatakan ada Lengkap memenuhi syarat Lebih lanjut Mega menjelaskan dengan sudah menyerahkan berkas dari Nasdem dan PDIP Maka KPU Kota Balikpapan masih menunggu 15 parpol lainnya yang akan menyerahkan berkas Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan Sementara itu DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kutai Barat resmi mendaftarkan bakal calon legislatif di KPU Kabupaten Kutai Barat Proses pendaftaran berlangsung selama satu jam dengan jumlah bacalek sebanyak 25 orang Sebanyak 25 bakal calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hadura Pada rabu siang resmi mendaftarkan diri ke KPU Kutai Barat Ketua KPU Kutai Barat Arkadius hanya mengatakan Saat ini Partai Hanura menjadi parpol pertama yang berhasil mendaftarkan diri di KPU Kutai Barat Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera telah mendaftar namun harus ditunda karena aplikasi belum dapat disubmit Yang sudah memberitahukan kepada kami ada beberapa partai tetapi yang pada akhirnya terkonfirmasi dan sudah datang Hanya satu partai untuk hari ini dan kalau boleh katakan bahwa dari total yang sudah datang untuk mendaftar Atau pengajuan bakal calon itu sudah dua partai tetapi yang statusnya berkas diterima adalah yang Partai Hanura pada hari ini Tadi Partai Hanura ada berapa banyak Pak calonnya? 25 ya 25 ya 25 jadi sesuai jumlah kursi yang ada di DPRD KPU Kutai Barat mereka mengajukan 100% dari bakal calonnya 100% sesuai jumlah Pendaftaran Partai Hanura tidak berlangsung lama yakni kurang lebih selama satu jam Karena dokumen administrasi serta formulir yang tersedia di aplikasi sistem informasi pencalonan atau silon telah lengkap Dan berhasil disubmit oleh petugas KPU Kabupaten Kutai Barat Merdan Suaisman dari Kutai Barat melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara sampai hari ini telah menerima 4 partai politik yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya Selanjutnya 10 partai politik lainnya telah mengajukan penjatuhan dan akan segera menyusul mendaftar Memasuki hari ke-11 masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum Penajam Pasir Utara Kamis 11 Mei 2023 ini sudah menerima 4 partai politik yang menyerahkan berkas pendaftarannya Sebelumnya pada 8 Mei 2023 Partai PKS telah mendaftarkan bacalegnya ke KPU-PPU Dan 3 parpol yakni Perindo, PDI Perjuangan, dan Nasdem secara bergiliran menyusul mendaftarkan bacalegnya pada hari ini 11 Mei 2023 Namun dari 4 parpol ini, satu diantaranya Perindo diminta melakukan kelengkapan persaratan di sistem informasi pencalonan legislatif atau SILON Maka keputusan PPU atas kebutuhan kelengkapan persaratan ini, parpol itu diberikan kesempatan Untuk berkonsultasi ulang dan mengajukan jadwal kembali pada pendaftaran bacalegnya sebelum masa waktunya habis Jadi memang dari semenjak kita buka pendaftaran ya, pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPI kebatin PPU Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Memang hari ini baru 4 partai politik ya Jadi memang ada 4 partai politik yang sudah kesini Namun dari 4 partai politik tadi ada satu partai yang kami kembalikan berkasnya Kami anggap masih konsultasi saja Kenapa? Karena belum submit di SILON Jadi memang kami tidak bisa print berita acaranya Otomatis tadi kami anggap hanya konsultasi ke helpdesk SILON saja Dengan masuknya 4 parpol yang telah mendaftarkan bacalegnya untuk pemilu 2024 mendatang Selanjutnya pada hari ini per 11 Mei 2023 Ada 10 parpol yang kemudian telah mengkonfirmasi penjadwalan pendaftaran bacalegnya secara tertulis Kini masih tersisa 3 parpol lagi yang belum mengkonfirmasi secara tertulis terkait dengan penjadwalan Dan baru sebatas penyampaian secara lisan Syahrudin, Penajem Pasir Utara, melaporkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Utara telah menerima pengajuan berkas Dari 8 bakal calon anggota legislatif untuk DPDRI Sementara itu untuk partai politik, KPU Kaltara baru menerima 1 parpol yang mendaftar Dari 17 bakal calon anggota legislatif untuk DPDRI yang telah mengajukan pendaftaran sebanyak 8 orang Sehingga masih tersisa 9 bakal calon yang belum mendaftar ke KPU Kaltara Sementara dari 18 partai politik peserta pemilu Terdapat 1 parpol yang sudah mengajukan bakal calon DPRD Kaltara Yakni Partai Keadilan Sejahtera Dengan demikian masih tersisa 17 parpol yang belum hadir Ketua KPU Kaltara, Surya Nata Al-Islami mengatakan Pihaknya telah menerima konfirmasi sejumlah bakal calon anggota legislatif Untuk DPDRI dan parpol yang akan mendaftar ke KPU Kaltara Berdasarkan rekam yang ada di kami Dari 17 calon DPD yang sudah menanggungkan ke Kaltara Sampai hari ini, kurang kelas 30 Itu sebanyak 2 orang jauh Artinya mendapat 9 bakal calon yang belum hadir Untuk menanggungkan ke KPU Kemudian dari 18 peserta pemilu dari jalan partai politik Terdapat 1 partai politik yang sudah mengajukan Jalan DPRD Kepulsi Kali Mata Ketua Pihak KPU Kaltara kembali mengingatkan Tanggal 14 Mei merupakan hari terakhir pengajuan Dengan batas waktu pukul 23.59 Wita Seluruh bacalek diminta mengonfirmasikan waktu Untuk dijadwalkan oleh KPU Kaltara Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terkait pengamanan saat melakukan pendaftaran Mohd Aras dari Bulungan melaporkan Pemilihan umum KPU Kalimantan Timur Kembali kedatangan pendaftaran bakal calon DPD RI Pendaftaran bakal calon anggota legislatif ke-11 ini Disambut kesenian dari berbagai daerah Pihak KPU menegaskan untuk lolos seleksi Calon DPD harus memiliki 2.000 dukungan Minimal dari 5 kabupaten kota di Kalimantan Timur Berbagai kesenian daerah meramaikan pendaftaran Calon DPD RI Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Jalan Basuki Rahmat Samarinda Kemari Dan pendaftar ini menjadi calon ke-11 Yang mendaftarkan ke KPU dari 21 calon Yang dinyatakan lolos seleksi Ada pun syarat untuk lolos menjadi calon DPD RI Adalah memiliki 2.000 dukungan Yang tersebar minimal di 5 kabupaten kota Dari 10 daerah di provinsi ini Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kaltim Suardi menyebutkan Para pendaftar ini diterima setelah hasil seleksinya Memenuhi syarat jumlah pendukung serta daerah sebarannya Ya, baik, jadi hari ini kami KPU Provinsi Kalimantan Timur Menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD RI Untuk dabil Kalimantan Timur Yang kami terima pendaftarannya adalah Bapak Rendy Susiswo Ismail Beliau mendaftar hari ini Merupakan pendaftar yang ke-11 Dari 21 bakal calon anggota DPD Untuk dabil Provinsi Kalimantan Timur Yang memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan sebaran KPU Kaltim berharap sejumlah calon DPD RI yang dinyatakan lolos seleksi di tahap awal Seluruhnya sudah mendaftarkan sebelum masa pendaftaran berakhir Diki Sulkar Nain dari Samarinda melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Terus menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif Mulai DPD RI hingga partai politik Sampai dengan saat ini KPU Kaltim telah menerima 12 pendaftar DPD RI Dan 2 fraksi partai politik sebagai peserta pemilu serentak 2024 Kuota pendaftar bakal calon peserta pemilu serentak tahun 2024 Dalam masa tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif Untuk DPD RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Di Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Terus bertambah mendekati masa akhir pendaftaran Komisioner KPU Kaltim Mukhasan Ajib mengatakan Dari total kuota sebanyak 23 bacalek Untuk DPD RI sudah ada 12 pendaftar Sementara itu pendaftar dari partai politik Sebagai peserta pemilu serentak tahun 2024 Yakni partai Hanura Menjadi fraksi kedua yang mendaftarkan sebanyak 55 bacalek Setelah PKS yang melakukan pendaftaran di KPU Kaltim Proses pendaftaran fraksi ini masih sekitar 90% Akibat sejumlah kendala Peserta pemilu dari partai politik Ini kan ada 18 parpol ya Sampai saat ini baru satu yang mendaftar di KPU Kaltimantan Nah hari ini ada teman-teman dari partai Hanura Tapi masih menyelesaikan pengaklutan berkas Informasinya tadi sudah 90% lebih ya Berarti tinggal sebentar lagi Mudah-mudahan bisa menyelesaikan hari ini Sehingga bisa langsung melakukan proses pendaftaran Mukhasan mengungkapkan keterlambatan pendaftaran bakal calon anggota legislatif baik DPD RI Dan juga dari partai politik yang terjadi saat ini Selain terkait dengan server diakses di seluruh Indonesia Juga karena persyaratan yang cukup banyak Namun pihaknya masih menunggu hingga hari penutupan pendaftaran pada 14 Mei mendatang Agar seluruh bacalek untuk Kalimantan Timur bisa terdaftar seluruhnya Khusus pada hari terakhir Pendaftaran KPU akan bekerja hingga pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah Audzan Gesham dari Samarinda melaporkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara Menilai dapil 3 sebatik rawan terjadi pelanggaran syarat pencalonan Hal ini berdasarkan dari hasil perhitungan keterwakilan 30% perempuan Tidak relevan dengan jumlah kursi di sebatik Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nunukan Melihat Pulau Sebatik berpotensi terjadi pelanggaran syarat pencalonan Terkait minimal keterwakilan 30% perempuan pada partai politik Mengingat jumlah kursi di 5 kecamatan Pulau Sebatik hanya berjumlah 7 kursi Sehingga jika parpol yang hanya mendaftarkan 2 bacalek Secara akumulatif jumlah ini tidak memenuhi syarat pencalonan sebesar 28,5% Sementara jika mengacu pada Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 Pasal 245 yang dijelaskan pada PKPU 10 tahun 2023 Pasal 8 ayat 1 huruf C Syarat minimum keterwakilan perempuan wajib sebesar 30% setiap dapil Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran mengatakan pihaknya mendorong setiap partai politik Untuk mendaftarkan 3 keterwakilan perempuan di daerah pemilihan Pulau Sebatik Sehingga dapat memenuhi syarat pencalonan 30% Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen afirmasi eksistensi perempuan dalam dunia politik Sesuai amanat Undang-Undang Pemilu Ya ini kan sebagai bentuk yang mengendos atau mengawal ya Partisipasi perempuan di dalam dunia politik ya Dan afirmasinya juga sudah ada dalam ketentuan Undang-Undang ya Namun memang di satu sisi memunculkan pertentangan Di peraturan KPO yang sama ya Ada aturan pembulatan ke bawah Ya pada pengalian 30% dari jumlah kursi Ketika menghasilkan angka pecahan Kurang dari 5 harus digulatkan ke bawah Nah ketika misalkan ini dilakukan Maka akan menjadi masalah pada Dapil yang punya jumlah kursi 4, 7, dan 8 Pendati demikian Yusran mengaku pihaknya masih menunggu keputusan KPU Maupun bawah selu RI Terkait jumlah kursi yang tidak memenuhi syarat 30% Jika dilakukan pembagian itu Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Bawaslu Kabupaten Nunukan menyusun langkah strategis Dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu Salah satunya melalui klinik pelanggaran pemilu Yang memudahkan proses penyelesaian persoalan Dalam seluruh tahap pemilu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Nunukan Mengelar launching klinik penanganan pelanggaran pemilu Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran Mengatakan kegiatan ini diselenggarakan Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan pelanggaran pemilu Yang berorientasi pada perlindungan hak politik Memberi kemudahan kepada peserta pemilu Dan masyarakat dalam menyampaikan laporan Serta proses penanganan pelanggaran yang transparan Hal ini diakini akan memudahkan pelapor Untuk mengetahui proses dan hasil laporan Klinik penanganan pelanggaran pemilu Juga diharapkan mampu menjadi sarana konsultasi Bagi partai politik Mengingat beragam persoalan di lapangan Kerap ditemukan menjelang pemilu 2024 Kalau berkaitan dengan sosialisasi yang ada Kita memang menekankan poin Lebih pada misalkan keabsahan Dokumen yang diajukan oleh Partai politik Pada bakal calonnya Seperti itu Misalkan keabsahan ijasa Makanya kita juga mengundang Dinas pendidikan ya Provinsi maupun kawupaten Berkaitan dengan keabsahan Dokumen ijasa Pendidikan minimal SMA Terus kemudian juga berkaitan dengan Keabsahan surat kesehatan jasmani dan korani Termasuk bebas narkoba Karena memang Wilayah Nundukan ini kan rentan ya Peredaran narkoba Jangan sampai ada Bakal calon kita itu Yang Apa Terlibat ya Makanya surat keterangan Bebas narkoba ini Menjadi sangat penting ya Klinik penanganan pelanggaran pemilu ini Merupakan inisiasi dari Bawaslu Kaltara Dan akan dibentuk di setiap Kabupaten kota Di wilayah setempat Ahmad Albar dari Nundukan Melaporkan Ya Aisy dan juga Saudara pemirsa Jika memang kita melihat Pengalaman dari Pelaksanaan pemilihan Umum serentak ini Memang masih saja ada Pelanggaran Ataupun juga potensi-potensi Konflik yang bisa terjadi Dalam setiap hal Ataupun juga Keputusan-keputusan yang terjadi Yang memberikan kerugian Bagi beberapa pihak Ya untuk itulah Diperlukan adanya Strategi Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Dan semoga Dengan hal ini Bisa mengurangi Potensi pelanggaran Ya dan kita berharap juga Walaupun memang sudah Disediakan klinik Terkait dengan Pelanggaran Ataupun juga Antisipasi Adanya penyelewengan Hak suara Dan yang lainnya Masyarakat dan semua pihak Juga diharapkan mendukung Agar bisa sukses Kondusif pelaksanaan Pemilihan umum serentak Tahun 2024 Ya dan pemirsa Informasi lainnya Masih akan kami hadirkan Untuk Anda Untuk itu Tetaplah bersama kami Di Kalimantan Timur Hari ini Terima kasih Anda Masih bersama kami Di Kalimantan Timur Hari ini Saudara informasi Selanjutnya Mengenai Innovation Week Teknologi Tepat Guna 2023 Akan kami hadirkan Untuk Anda Selengkapnya Dalam segmen Advertorial Saudara Saudara Innovation Week Teknologi Tepat Guna Atau TTG Kesembilan Tahun 2023 Resmi digelar Di Kota Bontang Kegiatan itu Dilaksanakan Di Kota Bontang Dan diikuti Seluruh kabupaten Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang Menjadi tuan rumah Penyelenggaraan Innovation Week Teknologi Tepat Guna TTG Kesembilan Kalimantan Timur Kegiatan ini Resmi dibuka oleh Wali Kota Bontang Basri Rase Dan staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik Dan Keamanan Drilin Sari Dewi Program Innovation Week Teknologi Tepat Guna Kesembilan Tahun 2023 Di Kaltim Diharapkan Menjadi Salah satu Inovasi Kreatif Dalam Membantu Mengentaskan Kemiskinan Serta Mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Di Kaltim Beberapa Inovasi Menarik Dipamerkan Di antaranya Kompon Oli listrik Asal Balikpapan Yang memiliki Keunggulan Hemat Bahan Bakar Hemat Listrik Serta Membantu Masyarakat Yang terkendala Distribusi Dan harga LPG Yang cukup Tinggi Samping itu Juga terdapat Inovasi Dari Samarinda Berupa Produk Filter Air Yang bisa Mengurangi Kandungan Zat Besi Pada Air Produk Ini Menyasar Rumah Tangga Terutama Yang memiliki Sumber Air Dari Sumur Bor Sementara itu Produk TTG Unggulan Dari Bontang Yakni Es Krim Yang terbuat Dari Kepiting Produk Ini Sempat Mendapat Kunjungan Dari Lipi Mengingat Bahan Bakunya Cangkang Kepiting Yang Banyak Dibuang Wali Wali Kota Bontang Basri Rase Dalam Sambutannya Mengatakan Pelaksanaan TTG Kesembilan Tingkat Provinsi Kaltim Di Bontang Ini Sebagai Bagian Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna Sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo Peserta Yang ikut Dalam Ajang Ini Merupakan Para Juara Di Kabupaten Kota Masing-masing Untuk Kembali Dilombakan Di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Nantinya Pemenang Tingkat Provinsi Akan Mewakili Kaltim Di Gancah Nasional Sebagai Tuan Rumah Dan Pelaksanaan TTG Kesembilan Provinsi Kalimantan Timur Di Tahun 23 Sekaligus Ungkapan Rasa Bahagia Selamat Datang Para Peserta TTG Kesembilan Provinsi Kalimantan Timur Bagi Sahabat Sahabat Kami Yang Berada Di Luar Yang Datang Berkunjung Ke Kota Taman Sekiranya Teknologi Tepat Guna Ini Ada Merupakan Inovasi Dan Tepat Bagi Kita Semuanya Apalagi Bapak Presiden Dalam Memberikan Intrupsi Pada Seluruh Daerah Dalam Rangka Pengembangan Untuk Teknologi Tepat Guna Dan Ini Juga Bisa Menjadi Solusi Daripada Teknologi Yang Lain Dan Bisa Menjadi Sebuah Solusi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kementerian Ekonomi Daerah Kita Masing-masing Karena Kita Pergunakan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Khususnya Di Industri Tempat Guna Industri Kecil Industria Berbasis Ekonomi Kecil Saya Juga Ucapkan Selamat Kepada Para Peserta Di bagian Juara Nantinya Yang Akan Mewakilikan Mantan Timur Untuk TTG Dik Sementara Itu Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik Dan Kawanan Kirin Sari Dewi Mengungkapkan Kegiatan Ini Akan Membantu Pengembangan Inovasi Untuk Kehidupan Masyarakat Menuju Kalimantan Timur Berlaulat Dan Berdaya Saing Sesuai Dengan Aturan Dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guda Selain Selain Teknologi Pemkod Pemkod Bontang Bontang Memamerkan 7 Batik Lokal Di TTG Sculpting Setiap Batik Memiliki Filosofi Masing-masing Yang Seluruhnya Terinspirasi Dari Keanekaragaman Di Kota Bontang Batik Yang Dipamerkan Diantaranya Batik Kuntul Perak Batik Kulumbu Karang Batik Mutiara Batik Kawan Bontang Merudis Ecoprint Gang Batik Batik Beras Rasah Selain Itu Ada Satu Batik Unggulan Kota Bontang Yang Saat Ini Masih Dalam Proses Launching Yakni Batik Jaring Jaring Yang Diharapkan Menjadi Buat Tangan Wisatawan KAS Bontang Hal Ini Selaras Dengan Upaya Pemda Setempat Untuk Mengembangkan UMKM Agar Menghasilkan Produk Lokal Yang Maksimal Dengan Begitu Masyarakat Kota Bontang Tidak Lagi Bergantung Pada Perusahaan Rusdiana Dari Bontang Melaporkan Saudara PT PLN Berkomitmen Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Salah Satunya Dengan Mendorong Pelanggan Untuk Menggunakan Aplikasi PLN Mobile Yang Menampilkan Produk Pelaku UMKM Binaan PT PLN UP3 Samarinda Turut Serta Memeriahkan Momen Hari Belanja Nasional Tahun 2023 Upaya Nyata Yang Dilakukan PT PLN Yakni Dengan Turut Serta Membantu Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Mempromosikan Dan Menampilkan Produk Di Bawah Binaan PT PLN Di Aplikasi PLN Mobile Manajer PLN UP3 Samarinda Yus Rizal Menjelaskan Rumah BUMN Kutai Kartan Negara Yang Dikelola Oleh PLN ULP Tenggarong Akan Memberi Kesempatan Bagi Para UMKM Lokal Untuk Mempromosikan Produknya Lewat Aplikasi PLN Mobile Aplikasi Ini Diharapkan Dapat Meningkatkan Penjualan Produk Barang Dan Jasa Pelaku UMKM Pihaknya Berharap Agar Kesempatan Ini Bisa Dimaksimalkan Oleh Para Pelaku Usaha Dan Para Mitra Binaan Yang Ada Untuk Mempromosikan Dan Mempresentasikan Produk Yang Dibuat Terlebih Pihak PLN Juga Sudah Menyediakan Promo Menarik Bagi Pelanggan PLN Yang Membeli Produk Yakni Berupa Promo Tambah Daya Dalam Hari Belanja Nasional Ini PLN Berperan Aktif Dalam Peringatan Hari Belanja Nasional Ini Yaitu Dengan Menggunakan Program Di PLN Mobile Yaitu Ada Marketplace Yang Di Dalamnya Ada Program Kemitraan Dari UMKM Di Kita Di PLN UP3 Samarinda Ini Termasuk Di ULP Tegarong Kita Ada Rumah BUMN Nah Di Sini Juga Di Dalamnya Seperti Mas Lihat Di Sisi Sebelah Kiri Kita Produk UMKM Yang Nanti Bisa Dimanfaatkan Oleh Pelanggan PLN Yang Sempat Hadir Di Sini Ataupun Yang Bisa Di Ases Melalui Dari PLN Mobile Untuk Di Peroleh Atau Dibeli Oleh Masyarakat Baik Secara Online Maupun Ada Yang Datang Langsung Koordinator Rumah BUMN Kutai Kartan Negara Abdi Nugraha Merasa Sangat Terbantu Dengan Hadirnya Promo Hari Belanja Nasional Yang Disediakan PT PLN Melalui Aplikasi PLN Mobile Bahkan Sejauh Ini Tercatat Sudah Ada Sebanyak Lebih Dari 170 Item Produk UMKM Yang Terjual Pihaknya Menilai Promo Menarik Hardball Nas Di PLN Mobile Membuat Penjualan Produk UMKM Kami Pengolah Dari Rumah BUMN Kutai Kartan Negara Sekarang Membina Sebanyak 191 UMKM Dengan Adanya Promo Hari Belanja Nasional Sekarang Kami Terasa Sangat Terbantu Dengan Adanya Promo Ini Dan Tercatat 171 Item Produk UMKM Yang Terjual Dengan Adanya Ini Membuat Penjualan Produk UMKM Meningkat Secara Drastis Kami Berharap Dengan Adanya Peningkatan Dan Pembelian Dari Kostumer Menggunakan PLN Mobile Memberikan Minat Untuk Beli Di E-Commerce PLN Mobile Diharapkan Dengan Banyaknya Kunjungan Ke E-Commerce Yang Ada Di PLN Mobile Juga Bisa Meningkatkan Minat Pembeli Hingga Promo Berakhir Pihak Pengelola Rumah BUMN Juga Berharap Promosi Produk Yang Diberikan Kepada Pelaku UMKM Terus Berlanjut Sebagai Bentuk Perhatian Dan Kepedulian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Rahmat 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 Hidayat Dari Kutai Kartan Negara Melaporkan Dan kita beralih ke sorotan informasi yang lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan segera mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kelangkaan kayu yang semakin menipis di kota Tarakan Karena untuk mendapatkan kayu harus ditempu dengan jalur perairan dan selalu menjadi persoalan pada proses pengangkatan kayu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan mengatakan akan segera mencarikan solusi terbaik untuk segera mengatasi permasalahan kelangkaan kayu Mengingat saat ini permasalahan kelangkaan kayu telah terjadi di Tarakan, bahkan stok kayu tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kini tersisa hanya sekitar tiga kubik Kondisi Tarakan berbeda dengan kebupaten lain yang ada di Kaltara Untuk mendapatkan kayu harus ditempu dengan jalur perairan sehingga yang menjadi permasalahan adalah proses pada pengangkutan kayu yang menjadikan bisnis itu dinilai ilegal Sesuai arahan Gubernur Kaltara, pihaknya lebih dahulu mengetahui permasalahan yang ada dan mencari informasi ke Dinas Kehutanan atau UPTDK pihak Tarakan Kalau terkait dengan kelangkaan ini, sepertinya asal-usal sumber bahan baku Ya mungkin itu akan dijangka pendek Saya rasa hal yang akan susah untuk dicari solusi Di jangka menengah mungkin nanti baru di Tarakan edifikasi Ya karena kota Tarakan ini kan berbeda gitu Kita carikan solusi saja Kalau saya sih carikan solusi saja Ini terkait dengan kebutuhan masyarakat gitu Ya mungkin ada semacam kearifan lokal yang perlu dirumuskan Kalimantan Utara ini kan hutan lebar Dari legalitas, dari regulasi kan tadi sudah saya bawa Sementara itu, solusi jangka pendek yang kemungkinan diambil adalah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat Dengan menyediakan 4.000 meter kubik kayu setiap bulannya Selain itu, asal-usul sumber kayu untuk memenuhi kebutuhan di Tarakan akan diperhatikan Karena untuk regulasi dan pengangkutan kayu untuk Tarakan berbeda dengan daerah lainnya di Kaltara Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Timur berupaya meningkatkan kualitas produk pelaku UMKM di wilayah setempat Termasuk dengan memberi pelatihan bagi pelaku UMKM untuk dapat melakukan packing sesuai standar kemasan ekspor Sebanyak 30 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dari 9 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Mendapatkan pelatihan dari Dinas Kooperasi dan UMKM untuk mengemas produk sesuai standar ekspor Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Timur, Darsavadi menjelaskan Pelatihan pengemasan produk ini penting untuk mengedukasi pelaku UMKM terkait standar pemasaran produk ke luar negeri Pelatihan pembuatan kemasan yang diberikan juga sudah sesuai dengan standar kemasan ekspor Para pelaku UMKM pun diharapkan dapat mengimplementasikan materi pelatihan yang didapat dalam meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan Nanti kami memberikan pelatihan itu memang rata-rata standarisasi kemasan ekspor sudah ke depan Jadi tidak usah repot lagi, mereka bisa mengolah sendiri, sudah membuat sendiri Cuma tinggal mereka membeli bahan-bahannya produknya Yang mana yang mereka kalau mau ambil kualitas kan terhadap bahan-bahannya ya kan Ada bahan nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang dikatakan bahan kualitas yang ekspor, yang KW, yang sebagainya Itu kan ada semua, tinggal mereka pilih nanti berubah Biar Dinas Kooperasi dan UKM Kutai Timur berkomitmen untuk terus mengawal pelaku UMKM setelah mengikuti pelatihan Hingga nantinya berhasil menyiapkan produk siap ekspor Produk lokal Kutai Timur juga diharapkan dapat menarik minat eksportir Untuk menyusul produk lain yang telah eksis di pasar internasional Seperti pisang, serbuk jahe, sapu lidi, hingga amplang Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Pemerintah Kabupaten Pasir terus melakukan pengembangan wisata mulai dari wisata buatan hingga wisata alam Untuk itu Pemda setempat menganggarkan dana sebesar 4 miliar rupiah Untuk pengembangan wisata di tahun 2024 mendatang Pemerintah Kabupaten Pasir terus melakukan pengembangan pada destinasi wisata yang ada di pasar Untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke pasar Anggaran senilai 4 miliar rupiah disiapkan pada tahun 2024 mendatang Untuk mengembangkan 4 destinasi wisata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir Maksim mengatakan destinasi yang dikembangkan pada tahun 2024 mendatang Di antaranya wisata terpadu di Sungai Tuak, Gunung Boga di Desa Luan, Taman Hutan Raya Lati Petangis Dan yang terbaru Doyam Turu di Desa Lempesu Kita usulkan untuk pengembangan tahun depan itu kita usulkan 4 miliar Nah di luar yang diseberang ya, kalau yang diseberang itu ya kita usulkan sekitar Untuk tahun depan itu kita usulkan sekitar 10 miliar untuk yang diseberang Yang di Sungai Tuak, yang wisata terpadu itu kan masih memerlukan Karena kita usulkan sekitar 4 miliar untuk pengembangan tahun depan Kujungan wisata di Kabupaten Pasir pada libur Idul Fitri 2023 mencapai 17.834 orang Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 lalu yang hanya mencapai 11.572 orang Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Dan kami masih akan kembali dengan ragam pilihan informasi lainnya untuk Anda Untuk itu tetaplah bersama kami Ya Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi ringan dan menarik untuk Anda Selengkapnya dalam segmen Pernak Pernik berikut ini Saudara adat budaya masyarakat daya Kalimantan adalah untuk memperkuat kepercayaan dan konsepsi religi Dalam mengenal kehidupan Di samping sarana hiburan dan kesenangan Upaya melestarikan adat budaya sebagai seni yang berhubungan dengan kepercayaan bersifat sakral Seperti tarian piring dan olahraga tradisional bahempas Terus dikenalkan pada generasi penerus Dayak Benuak Kalimantan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di tanah air yang didalamnya terdapat suku yang cukup terkenal yakni Dayak atau Dayak Di Desa Jahab Tenggarong Kutai Kulang Di Desa Jahab Tenggarong Kutai Kartanegara yang mayoritas dihuni warga Dayak Benuak Terdapat sejumlah anak muda Dayak yang sedang melakukan latihan kesenian daerah Sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan dinirikan sejak tahun 2014 lalu Beberapa tarian dan olahraga tradisional seperti adat istiadat bersifat ritual Masih dinilai sangat sakral bagi warga Benuak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut pelatih sanggar tari Ella Kusuma Beberapa tarian adat Dayak Benuak wajib ditarikan Karena untuk menyambut tamu dan upacara tertentu Seperti tarian piring yang menggambarkan sebuah hati yang bersih, tulus, ikhlas, dan suci Tarian ini sebagai bentuk permohonan maaf, lamaran, perdamaian, dan ucapan terima kasih Kita flashback ke belakang dulu, waktu saya masih kecil, saya sempat ikut sanggar tari di Jahab Waktu pembukaan Pulau Kumala, melas Pulau Kumala dulu Cuma setelah itu, kami menari di sana, menari, bempas, ada belian, dan lain sebagainya Setelah itu, dari Jahab itu tidak punya lagi, sanggar tari itu tidak berfungsi lagi Sampai saya dewasa, sampai saya SMA Setelah itu, saya berpikir bagaimana cara untuk membangkitkan Membangkitkan minat para pemuda, pemudi, Jahab Supaya mereka menciptai budaya mereka sendiri Akhirnya, kita coba untuk membuka sanggar tari Untuk anak-anak juga, supaya mereka tidak lupakan budaya-budaya kita Tarian lain, seperti tari gol, juga memiliki makna bergantung kondisi Seperti simbol menyambut tamu agung dan untuk menunjukkan persona seorang penari Sementara itu, adat istiadat lain suku penuak, yakni bahempas atau mengkopeh Juga memiliki unsur ritual Merupakan olahraga tradisional yang cukup ekstrim Menggambungkan antara seni dan ketangkasan bela diri Dua pria bertarung berhadapan saling memukul dengan rotan kebagian belakang tubuh lawan Dalam olahraga tradisional ini, kedua petarung menggunakan batang Sebagai pemecut untuk memukul lawan dan tameng yang terbuat dari anyaman rotan Sedangkan, untuk penentuan pemenang berdasarkan pada jumlah bekas sapetan rotan yang mengenai badan Pemuda Dayak Benua yang juga atlet bahempas atau mengkopeh, Reinhard Gaddafi Reissa Mengaku tertarik dengan olahraga tradisional ini Karena kakak beradik kembar itu sejak kecil suka bermain fisik Karena selain menyiapkan tubuh, juga untuk melestarikan budaya penuat dari kebunahan Ya, dari kecil belajar, melihat orang tua juga Kebetulannya karena orang tua juga pendiri, sering ya, peminat budaya ya Jadi, coba-coba iseng-iseng, sekaliannya tertarik gitu, senang, hobi Jadi, ya, harapannya buat teman-teman, ya, kalau misalnya ada olahraga-olahraga yang kayak gini ya Lestarikan aja, kembangkan aja Karena kalau kita, bukan kita ya, siapa lagi ya kan Tarian bertujuan untuk mengundang warga agar dapat berkumpul menyaksikan pertandingan Pada zaman dahulu, olahraga bahampas merupakan latihan perang dengan suku lain Sebagai sarana untuk memilih jagoan atau pemimpin dalam perang Masih akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Baiklah saudara, selanjutnya kami ajakannya untuk mengikuti informasi perakiran cuaca Berlaku esok, Jumat, 12 Mei 2023 Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya kita ikuti ringkasan informasi utama Kalimantan Timur hari ini Di antaranya berita mengenai kebakaran di pemukiman padat penduduk di kota Samarinda Kebakaran landa permukiman padat penduduk di Samarinda Polisi ungkap sindikat prostitusi anak di bawah umur Pusat sudah kami menemani Anda untuk Kalimantan Timur hari ini Akhirnya saya, saya Tusen Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!